Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, JG Petirullah Di channel Aceh Saya Ini Pastinya Sebelum saya mereview film Channel The Box Dan sebelum nonton vlog saya Waktu saya nonton Channel The Box Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Untuk EXO yang ke 9 tahun Wah, gak kerasa ya guys ya Udah 9 tahun Mudah-mudahan nanti Tahun 2025 mereka bisa kumpul lengkap Dan bisa comeback sama-sama Dan kita bisa nonton mereka guys Dan mudah-mudahan ada konsernya guys ya Kalau ada konsernya di Indonesia, udah pasti dong Saya akan nonton Nah, sebelum saya memulai juga Untuk membuat video review ini Saya ingatkan guys Bagi kalian yang ingin Berpartisipasi disini Kalian udah baca ya Yang kemarin juga udah sering saya Saya utarakan Nanti kalian boleh juga cek di deskripsi Untuk bagi yang ingin berpartisipasi aja Kalau enggak Enggak juga enggak apa-apa Enggak dipaksa guys Dan seikhlasnya aja Oke, nah Saya ingin cerita sedikit guys Waktu itu saya pengen nonton channel Saya salah beli tiket Mungkin yang udah nonton vlog saya kemarin Yang gagal nonton channel itu Itu saya Akhirnya gak nonton ya guys ya Akhirnya gak nonton Dan saya pulang Sebenarnya saya bisa aja Besoknya saya bisa aja nonton gitu ya Tapi karena waktunya gak sempat guys Karena saya harus menyiapkan waktu itu jauh hari Nah, akhirnya tanggal 7 Ternyata saya beli tiket tanggal 7 Nah, tanggal 7-nya itulah Saya akhirnya bisa menonton channel The Box Nah, bagi yang belum Belum Apa, nonton Nonton channel The Box Dan gak suka spoiler Jangan tonton video ini guys Ini pesan saya Jangan tonton Karena disini saya akan mereview Saya akan bercerita tentang Ya, jalan cerita filmnya guys Jadi kalau kalian gak mau Spoiler Ya, jangan nonton Nah, tapi kalau kalian gak masalah Spoiler Ya, udah kalian tonton aja Dan Yang udah nonton Ya, udah kita boleh Kalian juga boleh tinggalkan di kolom komentar Nonton sama-sama Nonton bersama saya disini Dan kalian juga boleh tinggalkan Kesan kalian nonton Film ini di Di CGV Di kota kalian Yang mungkin udah tayang Ya, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar guys Nah Sebelum kita mulai Nih, tonton dulu ya Vlog saya Waktu saya nonton The Box Guys Kali ini Kita mau nonton Channel Kali ini udah pasti bener Tiketnya bener Cuma karena udah Telat Karena teman-teman Kan teman-teman Karena teman saya gak buru-buru Jadinya kita harus Pakai motor Pakai motor Oke Bener-bener gak telat Soalnya tinggal 10 menit lagi nih Tayangnya guys 10 menit lagi Pak 10 menit lagi Tayangnya guys Tapi Kalau pakai motor gak lama sih Senaya ini deket guys Makanya saya gak pakai helm Karena deket banget ini Cuma 5 menit Udah nyampe kok ini Jangan sampai telat Jangan sampai telat Sampai telat Kita parkir motor dulu Pakai motor belakang aja Ayo Udah telat Udah telat Udah telat Sebenernya guys Tempat tinggal saya Sama Mall ini Itu deket banget Jadi cuma 5 menit aja Udah sampe sih Tapi justru kalau kemarin Itu pakai mobil Macetan di depan itu Jadilah agak-agak lama Kalau pakai motor Macet cepet Jangan kaki juga bisa Kalau rajin Kalau mau Sampai Oke oke Kita siap Nonton Yuhuu Aduh jalannya lumayan lama Aduh Lumayan guys Dapat 2 tiket dong Ini orang lagi pada foto Foto dong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah guys itulah vlog saya yang kemarin saya gagal nonton Akhirnya tadi itu saya hampir telat Saya pikir ternyata ya memang sebenarnya udah telat ya Karena saya masuk tuh udah orang-orang udah pada duduk semua ya Jadi saya kayak gelap-gelapan gitu ngelewatin jalan Ya saya pikir benar-benar telat Ternyata masih iklan-iklan dulu gitu guys Dan setelah itu saya langsung pulang Bukan langsung pulang Karena saya udah kebelet pipis guys Jadi saya pada saat udah ada tulisan-tulisan habis itu Saya langsung turun ke bawah Udah kebelet pipis Jadi saya langsung ke toilet guys Dan setelah itu udah saya langsung pulang Nah sekarang saya akan review Saya bukan profesional review Ini pertama kali sepertinya saya nge-review film ya guys ya Karena saya nggak pernah review film Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ya Ini saya hanya sekedar yang saya tau aja yang saya review guys Nah ceritanya tuh gini guys Saya suka tuh karena ini kayak memotivasi orang ya Memotivasi orang yang dari nggak percaya diri Bisa menjadi percaya diri gitu Nah si channel ini kan karena trauma masa lalu ya Dimana orang tuanya tuh kayaknya Bukan orang tua yang akur gitu ya Satu sama lain Bapak ibunya tuh Dan seperti tidak mendukung canyol gitu Jadi masa kecilnya tuh Ya nggak sebaik masa kecil anak-anak pada umumnya Orang tuanya berantem-berantem Dan dia juga sepertinya lari dari rumah bawa gitarnya Nah dari situlah dia tuh tipe orang yang nggak pede ya Dan bakatnya tuh nggak didukung sama sekali oleh orang tuanya ya Yang hingga terjadi konflik antara ibu dan bapaknya Akhirnya dia seperti kabur dari rumah Dan ya jadi maybe dia cuma Ya entah musik jalan tapi nggak Bukan musik jalanan juga ya Karena dia akhirnya cuma bermain gitar tuh sendiri aja Nggak ada orang yang lihat Jadi dia punya bakat yang luar biasa Bermain alat musik Tetapi tidak sama sekali dipertontonkan ke orang lain Hanya dia saja yang tahu Nah bertemulah dengan produser yang jatuh bangkrut gitu guys ceritanya Produser yang jatuh bangkrut yang menemukan dia ya Menemukan bakatnya Akhirnya si produser yang bangkrut ini tahu bahwa si Canyol ini punya bakat yang luar biasa Akhirnya mulailah dia mengorbitkan lah istilahnya ya si Canyol Tetapi Canyolnya nggak berani tampil di depan orang Jadi dibuatkan lah box gitu ya Dari kartus bekas gitu Supaya si Canyolnya mau bernyanyi Karena si produser ini juga punya banyak utang Dia harus mengembalikan masa kejayaannya Karena dia juga sudah mengorbitkan artis yang terkenal juga gitu guys Nah karakter Canyol itu orangnya pendiam Dia juga jarang senyum guys Cool gitu ya Bertolak belakang dengan sifat aslinya yang kita lihat Biasanya di funny moment-funny momentnya gitu Nah disini dia cool gitu ya Nah itu justru disitulah letak-letak serunya ya Karena Canyol itu ternyata actingnya wow luar biasa guys Katanya sih ini film pertama Film ya bukan drama Film pertama Canyol Nanti kalian koreksi Kalau misalnya informasi ini salah Nah untuk film pertama Dia actingnya bagus banget guys Jadi ya yang serunya tuh Dia melawan rasa takutnya itu guys Untuk bisa bernyanyi keluar dari box itu Yang dia bertemu dengan Pada saat dia dipromosikan oleh produser ini Mereka pakai mobil Keliling-keliling kota gitu ya Yang dia pakai box Yang tadinya dia jatuh gitu ya Pingsan karena dia nggak percaya diri Padahal udah di dalam box Tapi masih pingsan Akhirnya dia udah mulai berani Di dalam box ya Nyanyi Akhirnya ketemulah dengan orang-orang Musisi-musisi yang lain ya Dan ya beberapa kali gagal Jadi filmnya masuk akal Nggak langsung yang dia bisa gitu Beberapa kali gagal ya Yang nyanyi di karaokean lah Yang dimaki-maki orang gitu ya Direndahkan orang Akhirnya dia ketemu dengan musisi yang lain lagi Yang kayaknya orang bule gitu ya Musisinya Yang musisi jalanan gitu Dia bermain di dalam box Dan dia mulai terbangun semangatnya Akhirnya dia bertemu dengan orang yang Nggak bisa melihat guys Terus dikasih motivasi ya Dan dia mencoba untuk bermain piano Di sini channel main piano Drum, gitar, nyanyi ya Jadi bakatnya tertonjolkan di sini semuanya guys Dia bermain piano tuh ya Ternyata dia juga masih gagal juga Belum berani juga Hingga akhirnya Hingga akhirnya di Kayak di Semacam Bukan di jebak sih ya Memang strategi dari produsernya ya Pura-pura dia ditinggalin Akhirnya dia agak stress gitu Dia minum Minum-minum banyak Akhirnya dia bermain gitar Dan ditonton banyak orang Di situlah dia mulai berani Untuk tampil Nah akhirnya Berhasil lah dia tampil guys Tampil dengan Dengan Percaya diri di depan orang ya Nah itu Itu keren banget Nah Jadi akhirnya Channel itu Intinya dia berhasil Mengalahkan rasa takutnya Selama ini guys Oke Nah yang saya suka Dari film ini tuh guys Itu Filmnya tuh kayak Memotivasi kita Untuk kita tuh Berani gitu Apalagi kita yang punya bakat Tapi kita gak berani gitu Banyak kan orang tuh yang punya bakat Tapi dia sembunyikan Hanya untuk dirinya sendiri Gak berani keluar gitu Nah di film ini Ya itu Kita harus berani ya guys Kemudian Yang saya suka juga Di film ini tuh Ada adegan dimana Channel tuh Yang nangis gitu Itu saya Saya ikutan nangis dong Guys Karena Dia tuh udah hampir berhasil Tapi dia tuh kesal Sama dirinya sendiri Kasian ya Padahal dia korban kan Si Channel ini korban Dari trauma masa kecil Yang tidak bahagia gitu guys Korban Tapi dia Dia bingung Mau salakan siapa Dan produsernya tuh pun Mau marah ke dia juga Gak bisa Karena dia cuma Lihat dari jauh Si Channel ini Udah menyalahkan dirinya Dengan nangis gitu Di Kalau gak salah Di tepi pantai gitu Dia nangis Dia berteriak Itu tuh Aduh Saya sampai Sampai sedih banget Saya lihat Channel tuh Apa ya Actingnya tuh Dapet banget guys Dapet banget actingnya Itu Keren sih Itu momen yang Dimana saya Meneteskan air mata Saya udah gak bisa Tahan gitu Disitu guys Sinematografinya Bagus guys Pengambilan gambar Juga bagus Dan yang pasti guys Lagu-lagunya Keren banget Channel tuh Nyanyinya Bagus banget guys Aduh Saya udah gak sabar Pengen denger semua Lagu-lagunya Dan pengen saya Reaction lagu-lagunya guys Itu Channel keren banget Apalagi pada saat Channel Bernyanyi Yang duet itu ya Duet kalau gak salah Lagunya tuh Saya tau lagunya What a wonderful world Kalau gak salah lagunya ya Itu Itu keren banget guys Channel Ih gak sumpah Keren Parah Dan saya suka terakhir Scene terakhir tuh Pada saat Channel Dilepas sama produsernya tuh Dia seperti di audisi gitu ya Dia berarti Kok saya merinding guys Dilehat nih Tuh 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 Merinding guys Itu pada saat Di audisi terakhir Channelnya udah berani Buka mata gitu ya Aduh Ini saya merinding Saya cerita aja merinding nih guys Tuh tuh Merinding Dia udah berani buka mata Dan menatap Itu ya Sepertinya Bos besar Sebuah agensi ya Dan udah mulai Berani bernyanyi Itu Itu keren sih guys Scene-nya keren Apalagi ya guys Kalian juga boleh tambahkan Dan mungkin tadi Saya ada salah ya Ada salah Menjelaskan Kalian juga boleh tambahkan Kalian juga boleh koreksi kok Apa-apa yang Sorry kok Tadi tuh Harusnya kayak gini-gini Kalian boleh tinggalkan di kolom komentar Bagi yang udah nonton ya Nah Saya suka disini tuh Chanyo Memaksimalkan semua talentanya Walaupun belum semua sih Saya tahu ya Yang jelas disini Chanyo Visualnya juga oke banget Ada dance-nya juga guys Ada dance-nya juga ya Kemudian Main gitarnya Ditonjolkan banget Nyanyinya ditonjolkan banget Main drumnya juga Ada Main pianonya juga ada Mungkin cuma nge-DJ-nya kali ya Gak ada di film ini guys ya Ya acting-nya juga ada Jadi bakat-bakat Chanyo tuh Dimaksimalkan di film ini Ini filmnya bener-bener cocok banget Diperankan oleh Chanyo guys Pokoknya keren Udah saya rasa Apa-apa lagi ya Udah gak ada lagi yang tertinggal Mudah-mudahan gak ada lagi Yang tertinggal guys Akhirnya saya udah nonton film ini Saya senang sekali Walaupun nanti tanggal 11 Saya akan nonton lagi Sama XOL guys Di Aduh dimana tempatnya Saya jadi lupa ya FX Kalau gak salah itu Di Jakarta Ya Di Jakarta ya Kalau tadi saya nonton di Suntor Di Jakarta Utara Nanti nontonnya di Jakarta Selatan Eh Selatan Masuk Barat dan Selatan Lupa deh Nanti saya akan nonton Sama-sama dengan XOL Kalau tadi saya gak sempat Ketemu XOL Karena saya tuh Udah datangnya telat Terus saya pulangnya tuh Duluan gitu guys Jadi saya gak sempat Gak sempat ketemu XOL Yang ada disitu guys Maksudnya gak sempat ngobrol gitu Ya Pokoknya saya udah gak sabar Nonton kedua kalinya guys Dengan para XOL Di Sekitar Jabodetabek pastinya Untuk nonton bareng lagi Di SIGIV ya Karena Ini gak ada di XX1 Dan bagi kalian yang di Luar Pulau Jawa ya Saya gak tau ya Di luar pulau Jawa tuh SIGIV ada gak ya Mudah-mudahan kalian bisa nonton ya guys Dan mudah-mudahan ada di Netflix ya Supaya kalian bisa nonton Please jangan nonton secara ilegal guys ya Jangan Karena menonton secara ilegal tuh Kita tidak mendukung idol kita loh guys Kita tidak mendukung idol kita Kita harus menonton secara resmi ya Kalau ada di Netflix Yaudah kalian nonton disana ya Jangan nonton secara ilegal guys Lebih baik kalian Kalau misalnya gak ada di Netflix Akhirnya ya Gak ada di Netflix Ya berarti kalian gak Jangan nonton sih guys Kalau kalian mengambil jalan ninja Untuk menonton Yang ilegal Jangan sih Saya gak referensikan itu ya guys ya Yuk dukung idol kita Yuk Dengan menonton secara legal pastinya Udah Saya rasa itu aja guys Mohon maaf Kalau kalian tidak pause Dengan review saya ya Untuk film ini Mohon maaf banget Nanti kalian juga boleh tambahkan Kekurangan-kekurangannya guys Terima kasih yang telah menonton video ini Kalau ada yang tidak setuju Juga boleh tinggalkan di kolom komentar Tapi please dengan sabar dan sopan Dan jangan lupa follow Instagram saya Untuk tau next reaction Dan jangan subscribe channel ini guys Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya Ataupun channel seperti ini Tapi kalau kalian suka Kalian boleh share video ini Ke teman-teman kalian Kalian boleh subscribe Channel ini Dan kalian boleh tonton video-video saya Agar semakin banyak yang menonton Ekso Semakin semangat juga saya Untuk membuat video reactionnya Selamat ulang tahun Buat Ekso Dadah